Informasi selanjutnya saudara, masa aksi reuni 212 yang berusaha datang ke kawasan patung kuda disekat polisi di sejumlah titik. Masa yang masih berkumpul kemudian diminta polisi untuk membubarkan diri. Saat ini kondisi peserta aksi reuni 212 sudah membubarkan diri. Setelah sempat berkumpul di jalan Kebonsiri Jakarta Pusat, saudara, masa aksi reuni 212 mulai membubarkan diri. Mereka sempat menggelar orasi di kawasan tersebut sebelum akhirnya diminta polisi membubarkan diri. Polisi menjaga ketat jalan yang menuju kawasan patung kuda. Dua ruas jalan di kawasan Wahid Hashim juga ditutup sementara. Petugas gabungan TNI Polri mengawal ketat pergerakan masa ini. Mereka dikawal hingga bubar. Masa yang tadi sempatnya kita himbau untuk membubarkan diri, ternyata masa takkan orasi di jalan Wahid Hashim. Jadi kemudian pelan-pelan bisa kita himbau untuk membubarkan diri. Dan sekarang mereka bergerak mundur ke arah masalah tanah abang. Masa sudah lancar kembali. Peserta aksi yang nekat mendekati penjagaan penyekatan menuju patung kuda dipaksa mundur oleh polisi yang didukung anggota TNI dengan menggunakan sepeda motor. Peserta aksi reuni 212 ini pun kemudian mundur dan membubarkan diri. Polisi juga mendatangi sejumlah peserta aksi reuni 212 yang masih berkumpul di seputar kawasan Kebon Siri dan jalan Tamrin untuk membubarkan diri. Dengan menggunakan pengeras suara, sodara, polisi meminta mereka untuk tidak berkumpul. Polisi juga menghentikan orasi peserta reuni 212 di kawasan Tamrin. Penyekatan tidak hanya dilakukan di sekitar kawasan patung kuda, sodara. Petugas gabungan yang berjaga di gerbang tol Bekasi Barat, kota Bekasi meminta bus yang membawa masa aksi reuni 212 menuju Jakarta ini untuk putar balik. Masa aksi yang putar balik petugas, diputar balik petugas tidak melakukan perlawanan dan menerima arahan petugas untuk kembali ke titik keberangkatan dengan pengawalan polisi. Hari ini, sodara, personel gabungan melakukan penjagaan untuk penyekatan masa aksi reuni 212 di sembilan titik di kota Bekasi. Setelah sempat ditutup, jalan menuju kawasan patung kuda dan monas sore hari ini sudah kembali dibuka. Tidak ada lagi kerumunan masa peserta aksi reuni 212 di sekitar lokasi. Arus lalu lintas sepanjang sore tadi juga terpantau lancar, sodara. Kepala staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Dudung Abdurrahman hadir langsung di monas memantau masa aksi reuni 212 dan prajurit yang berjaga. Ia didampingi oleh Kapolda Metro Jaya. Kasat menegaskan tidak ada izin reuni 212 dan mengingatkan masa soal persatuan dan kesatuan. Sengaja saya melihat kondisi pasukan khusus Angkatan Darat karena saya melihat kesiapannya di dalam mengantisipasi reuni 212. kaitannya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat kan berbicaranya adalah pembinaan karena kalau kaitannya operasional ini ranahnya Mabes TNI. Saya hanya lihat kondisi prajurit di lapangan, kesiapannya dan sebagainya untuk mendukung tugas operasional dari Mabes TNI. rata-rata prajurit dan disini juga polisian sudah siap untuk mengantisipasi itu. Dan mudah-mudahan ya kami berharap bahwa saudara-saudara kita juga tidak melakukan aksi karena memang izinnya juga tidak ada. Marilah kita bangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya dan mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Saudara sejumlah warga mengeluhkan penutupan sejumlah ruas jalan akibat adanya aksi reuni 212. Warga yang bekerja di kawasan sekitar patung kuda dan monas pun akhirnya tidak bisa memasuki kendaraannya ke kawasan tersebut. Mereka terpaksa harus memarkirkan kendaraannya jauh dari lokasi kantor. Selain menghambat akses jalan, pekerja di kawasan monas ini menilai aksi reuni 212 tidak perlu digelar karena saat ini masih dalam kondisi waspada penyebaran COVID-19. Terasa terganggu gak nih Pak? Terganggu lah. Gimana nih, lebih baik nyari alternatif lain atau? Iya, mau nyari alternatif lain bisa sama Bapak ini ditunjukin ke sana. Menurut kita sih aksi reuni ini sih harusnya sih sudah cukup ya dari yang pertama kali terjadinya 212 gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, menurut kita sih harusnya tidak usah gitu. Tidak ada aksi seperti ini. Ada sih, karena kebetulan kan kantor saya di dekat sini gitu. Jadi akses menuju kantor pun jadi terhambat gitu karena adanya aksi reuni 212. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan patung kuda dan monas yang siang-siang tadi sempat ditutup saudara untuk mencegah kerumunan aksi reuni 212. Petang ini kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina. Selamat petang Aulia. Ya Aulia, apakah semua jalan yang tadi sempat ditutup menuju ke kawasan patung kuda ini, apakah saat ini sudah dibuka? Sudah dibuka ya, Sir dan juga saudara. Tadi kami sudah konfirmasi langsung kepada dirilantas koda Metro Jaya, yaitu Kombes Sambodo Kunomoyogo, bahwa sejumlah ruas jalan ataupun akses jalan menuju ke kawasan patung kuda dan monas serta daerah-daerah di sekitar ini sudah dibuka secara bertahap. Pertimbangannya, yang pertama, karena kondisi di kawasan Jakarta Pusat khususnya ini sudah kondusif, tidak ada lagi terlihat emasa aksi reuni 2.1.2 yang berkumpul di sekitaran patung kuda. Kemudian pertimbangan yang kedua adalah untuk mencegah kemacetan dan juga kepadatan kendaraan jelang jam pulang kantor pada sore hari ini. Kemudian tadi kami pantau juga sejak pukul 3 siang tadi, pembatas jalan, kemudian kendaraan taktis, dan juga kawat beduri ini sudah ditarik kembali oleh kepolisian, dan jalan sudah dibuka sehingga seluruh pengendaraan sudah bisa mengakses jalan sekitar, contohnya jalan Madan Merdeka Barat dan juga Madan Merdeka Selatan. Bus Transjakarta juga sudah kembali beroperasi normal. Kemudian tadi kami pantau di sekitaran, selain di kawasan patung kuda dan monas, di sekitaran Sarina, Tanah Abang, Jalan White Hashim, dan juga Jalan Tamrin, sudah steril, tidak ada lagi kerumunan masa aksi 2.1.2 yang menutupi badan jalan walaupun juga berkumpul di trotoar di samping jalan protokol tersebut. Kemudian juga meski semuanya jalan ini sudah dibuka, tetapi tetap ada penjagaan dari sejumlah personel gabungan TNI dan Polri di titik-titik yang sebelumnya dilakukan penyekatan. Jadi di saat ini kondisi sudah kondusif, kemudian juga situasi orsolo lintas relatif normal dan lancar. Sebelumnya polisi dari Polda Metro Jaya ini menutup sejumlah ruas jalan, ada sebanyak 12 titik sejak dini hari tadi hingga siang hari tadi, gunanya untuk mencegah adanya masa reuni 2.1.2 yang memaksakan diri untuk menggelar aksi di sekitaran patung kuda. Selain di kawasan Jakarta Pusat, kemudian penyekatan dan penutupan jalan juga dilakukan di titik-titik lainnya, yaitu di daerah penyangga ibu kota seperti di kawasan Tangerang, Bekasi, dan juga Jalan Raya Bogor. Dan sejak malam tadi juga pengamanan ini terus dilakukan dan polisi tetap terus menghimbau kepada setiap masa reuni 2.1.2 yang hendak mendekat ke kawasan patung kuda untuk mengubarkan diri karena agenda reuni 2.1.2 di Jakarta Pusat ini tidak ada dan tidak diberikan izin oleh polisi. Sebelumnya mereka yang tergabung dalam persaudaran alumni 2.1.2 ini berencana untuk menggelar aksi dengan agenda unjuk rasa, agenda bela ulama, bela MUI, dan sejumlah agenda-anggenda lainnya yang telah mereka siapkan, tetapi memang tidak mendapatkan izin dari kepolisian. Menurut Polda Metro Jaya, mereka kegiatan tersebut tidak diizinkan karena berpotensi melanggar aturan protokol kesehatan dan juga yang kedua adalah kegiatan tersebut tidak mendapat rekomendasi dari Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Ya, Sir. Jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina. Terima kasih atas informasinya dari kawasan patung kuda Jakarta.